Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat dunia tanaman Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat bibit jengkol Ini adalah salah satu bibit yang saya gunakan Sudah berwarna hijau Ini tandanya jengkol sudah benar-benar tua Nah langkah-langkah Untuk membuat bibit jengkol Yang pertama yaitu kita harus mempunyai Atau memilih jengkol yang benar-benar tua Bisa kita dapatkan di toko ataupun di warung Itu bisa kita buat bibit Pilih yang benar-benar tua Seperti ini saya contohkan Jengkol yang sudah tua bisa kita lihat Di ciri fisiknya yaitu Bentuknya yang lebih berisi Dan cenderung keras Ini nanti lama-kelamaan Akan berubah warna menjadi hijau Seperti ini Kemudian nanti juga akan berkecambah Di bagian bawah Untuk membuat bibit jengkol Juga bisa menggunakan jengkol yang rusak seperti ini Jadi ini dimakan ular di bagian luar Namun di bagian dalamnya masih utuh Dan bisa berkecambah Normal seperti halnya jengkol yang satu ini Ini kita bisa kita buat untuk menjadi bibit Kemudian langkah berikutnya Kita siapkan medianya Kita pilih media yang gembur Yaitu menggunakan campuran tanah Bukuk kandang Dan juga sekam Untuk sekamnya sendiri Teman-teman bisa menggunakan sekam bakar Ataupun yang masih mentah seperti ini Dan kemudian kita siapkan Polybag atau wadah Untuk ukurannya Teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan sendiri Disini saya menggunakan 10x20 cm Dan kita masukkan media tadi Sedikit demi sedikit Ke dalam wadah polybag Jangan lupa untuk sedikit dipadatkan Dan kemudian Kita isi lagi Oke cukup segini saja Kira-kira Kita padatkan lagi Dan kita masukkan bibit tadi Jangan sampai terbalik Angkar ditaruh di bawah Seperti ini Kita lubangi sedikit Di bagian tengah polybag Dan kita timbun lagi sedikit Menggunakan Tanah tadi Atau Campuran media tadi Ya seperti ini Kira-kira jadinya Jangan lupa ditempatkan Di tempat yang Paling bagus Jangan terlalu tertutup Ataupun Terkena sinar matahari secara langsung ya Teman-teman ini bisa Diletakkan di Belakang rumah misalnya Dan media ini Harus tetap lembab Oke yang di bagian akar ini Kita taruh di bawah Untuk pertanyaan Kalian bisa Di kolom komentar ya Nanti akan jawab Dan nantikan video saya selanjutnya Sekian dulu video tutorial Dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih